Ini Al-Fakir atas nama penasehat pusat, Dewan Pimpinan Pusat Puan Persaudaraan Islam khususnya menghimbau kepada seluruh keluarga besar Puan Persaudaraan Islam dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat DPP, DPD, DPW, DPC, DPRA beserta semua saya juangnya untuk memperkuat persatuan dalam ukuwah Islam karena di akhir-akhir ini kurang lebih hampir satu tahun setengah menunggu kedua tahun ini ada kelompok-kelompok pemecah belah umat, pemecah belah antara ulama dan khabat betul? mau dipecah belah atau tidak? siap bersatu? siap bersaudara? kalau urusan dalilnya panjang urusan dalilnya panjang yang saya bagian tanggapi sekarang ini tentang ada pernyataan taklit kepada Imam Ibn Hajar setelah dohirnya hujah maka itu hujah inna lillahi wa inna ilayahu orang bodoh, orang awam bisa ditipu dengan gaya hujah sapsatornya tapi bagi orang yang cerdas orang yang alih setelah dohirnya hujah nanti hujahnya dilihat hujahnya itu apakah hujah nakliah? apakah hujah akliah? dari nakliahnya apakah dari Al-Quran? Al-Hadis? setelah itu ditunjau dari usul fikir apakah hujah ini kuat iu dalah? atau suhutu dalah? apakah hujahnya doniun dalah? apakah hujahnya doniun? itu hujah akliah kalau hujah akliah apakah itu hujah burhani? apakah itu hujah jadaliah? apakah itu hujah syariah? apakah itu hujah khotodiah? apakah hujah sapsatornya? yang saya lihat dan saya perhatikan semua hujah yang disampaikan tentang nasabah alawi 99% hujah sapsatornya yaitu hujah yang makiyasun mu'allafun bilah syabih hatimah bihakkin walai syabih yaitu kias yang disusun hujah yang disusun dengan mu'kotimah tin wahmiyatin kajibah mu'kotimah mu'kotimah yang disusun syabih hatim bilhak seperti benar walai syabih padahal bukan benar syabih hatim bilmasyur walai syabih seperti masyur padahal tidak masyur nah ini yang digunakan hujah-hujah sapsatornya pelakunya adalah sufastori cara menghadapi orang sebut dengan ngapekan hujah seperti ini saya sudah punya resepnya dari karyana kemafah berunik arwasi namun cara menghadapi orang ini bukan dengan cara di media masa bukan dengan cara di media sosial karena itu akan menambah perpecahan sejak tanggal 25 27 Agustus di Kesultanan Banten saya sudah sampaikan kapanpun dan dimanapun ketika ingin mencari kebenaran berharap langsung dengan saya saya siap dimanapun dan kata tapi saya tidak mau saya satu ikan youtuber bukan pemerintah saya memang menambah perpecahan tapi bagi yang lain silahkan yang adil silahkan media sosial, media sosial darat lawan darat ini harus dilawan hujah yang disampaikan itu adalah hujah sapsatornya atau disebut hujah ngolakom atau disebut hujah musyakobah resepnya untuk melawan hujah ini sudah saya tukil dalam kitab anlawawiyyus syedih pikot yihadaya penyijimanin adil itu bom nuklir untuk menumpas mikonya iman yang keras kepala sampai detik ini belum saya buka kitab itu kenapa? karena belum berhadap tapi bagaimanapun berhadapannya maka insyaallah akan saya layani kenapa? bagi kita saudara ikuti ulama salafus soleh dan para ulama yang berada di jalan salafus soleh seperti imam ibn Hajar al-Haytani imam al-Sakhari imam Zabidi al-Murtado ulama-ulama yang sudah maskur ke solehannya ke warwainya ke suhudannya dan masya Allah dari kitab-kitab mereka banyak orang-orang yang sudah menjadi para awliya darulama Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu saya menghimpuknya pada seluruh umat jangan atas nama pribumin tapi ternyata mau mecah belah pribumin betul? betul oleh karena itu saya cari lagi saya sampekan ini mungkin nanti banyak pilarangitanggapan lagi kepada saudara imam tidak perlu menanggapi ini tunjukkan saja surat undangan kepada saya kita berhadapan untuk mengadu hujah baik itu hujah kardiah maupun hujah kardiah dengan tujuan bagaimana adab-adab di dalam ilmu bahas dan munatoro tepat di syarat-syarat ilmu munatoro dan ilmu bahasanya jangan sampai menangkan tiga-tiga malam tapi datang pada waktunya datang apa kabur? kabur! kabur! banyak umat yang memberi lakon al-kaburi oleh karena itu sekali lagi kita umat islam baik dari kalaman habaimnya, ulamaknya, kiyainya, ustadznya satukan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah dan kita pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia siap pertahankan NKRG siap bersatu siap bersaudara siap lawan pembegaan nasab siap lawan pemecah belah umat takbir 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 sallu alam Nabi itu saja yang bisa saya sampaikan setelah ini setelah ini silahkan jangan akhbir berhadapan secara perusahaan hadali Allah wa iya tuladna'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sehari suatu setelah selamat menikmati selamat menikmati ngerti terima kasih